Hai Oh Yes nih guys Oh Mi yang punya bos Jangan Marbon guys Yo what's up guys kembali lagi dengan gue Andri 17 si vlogger magang Dan di video kali ini gue mau bahas Satu jenis mobil yang udah Dimodifikasi top chair banget ya guys Honda Jis G8 Karbon guys Mantap banget Nah langsung aja gue panggil orang ya Karena yang punya ini pemilik ini adalah Yang punya Dejavu Motor juga Kalian pasti tau apa itu Dejavu Motor Pemilik showroom terkece Si Indonesia guys Kalo gitu langsung aja Gue pengen review Dan gue pengen nanya-nanya seputar modifikasinya Apa aja yang udah dimodif dan Habis berapa duit Berapa jut-jut guys Langsung aja Kita langsung panggil aja nih Pemilik dari Honda Jis G8 Gapannya kece ini Halo bro Halo Wih what's up bro Sehat Gimana di Dejavu Motor Aman? Aman gak bro Pes GBG ini lancar aja ya Gak ada masalah Oh Tekap jualan guys Online yang penting ya Online Ini dia Ada di Instagram Ada di Youtube Ada di Facebook Nah ada di OLX Tinggal pilih Kalo kalian mau beli motor Second Yang oke banget Kondisi bagus Maksimal Perfect lah Kalian bisa kunjungi Instagram di Dejavu Motor Ya kan? Dejavu Motor Sport Nanti linknya ada di bawah Di deskripsi gue Oke? Nah bro Ini Aduh Keren banget guys Gila Kita langsung tanya-tanya aja Seputar modifikasi ya Modifikasi yang ada di Mobil ini Gue mau nanya Ini mobil Jis tipe apa nih? Tipe G8 Tahun 2012 Oh G8 Tahun 2012 Tipe RS ya Tipe RS betul Nah Kita langsung Bahas di bagian depannya dulu nih Di bagian depannya dulu kita lihat Nah kalo temen-temen lihat Ini yang pertama yang paling mencolok banget di bagian kapes ini Iya kan? Kapes ini udah karbon Ini stikernya Powering loh Tepatnya ini karbon kevlar Yang motif karbon di mobil saya rata-rata sih Gak rata-rata sih Overall semuanya karbon kevlar Woi semuanya karbon kevlar bro Berapa duit tuh? Bagian depan udah kap karbon kevlar Terus kemudian juga di grill Karbon Wow Kalau grillnya ini model Mugen Cuma di combine pakai kapnya model GS Facing Nice Oh GS Facing Cakep sih Cakep sih Cakep banget Terus kalo kita lihat lagi di bagian depan bawah ini ada Lips ya Ada Lips Ada Lips Terus Terus kemudian juga ada DRL ya DRL ya DRL ya Bener ya DRL ya Air stock juga sama air lift Oh Kalau air lift ya sebenernya gunanya buat ini doang Supaya lebih tajam aja matanya jadi lebih Lebih keliatan agresif ya Ya betul Terus kita lihat lagi di lampunya nih Lampunya ada proyektor ya kan Tuh Ada proyektor ya Betul Mantep nih proyektor Ya lupa juga ada lampu kecilnya pakai DRL model Lexus Oh ini ya Tuh DRL kecil oke Sip Nah ini dari bagian depan Menurut kalian Kecing gak Eh Ganteng ya Galak ya Tuh Tuh Nah Terus Sekarang kita nanya-tanya lagi di bagian Sampingnya ya Sampingnya Nah Nah kalo untuk Velgnya nih Tuh Velgnya ini Tipe apa Ukuran apa Velg Saya kebetulan pakai velg Lenso Tipe I1 Spank Lebarnya kelong cuma Dia beda Depan belakang AT-nya sih yang beda Oh beda Betul Oh Hal yang depan AT-40 Yang belakang AT-38 Cool Ini Lenso original Thailand Original bro Wow Jadi bukan yang TW Wiss Original ya Iya Bannya saya pakai ban ATR Sport ATR Sport Oke Nah Kalo kita lihat nih Wiss Satu jari cuy Satu jari Nah kalo dari velg Lenso Ring 17 205 45 Ya kan ring 17 Nah Untuk suspensinya nih Pakai Coilover Pair atau apa Enggak saya nggak pakai Coilover Tempat ini Cuma pakai Car Custom Oh Car Custom Car Custom Karena kalo Coilover Kadang-kadang kalo Kocong di jalan agak seram gitu Oh iya Oh kelemahan itu Emang enak Dia bisa Mau di shortcut Mau tinggi apa-apa yang bisa di atur Iya Tapi ada kelemahannya juga Kalo kita lagi di luar kota Kalo kita lagi di luar kota Enggak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak Yang kan pakai Gas Iya Cuma kita sendiri yang lepon Oh Makanya masih sistem Model jaman dulu Iya Polisinya adalah Pake Pair Custom ya Betul Nah Terus kalo kita lihat lagi Disini ada Ada Side Scrap nih Lihat Tambahannya Side Scrap Nah Side Scrap-nya ini Bahan Plastik ya bro ABS Betul ABS ya Cakel Terus di bagian belakang Nah inilah yang enaknya dari G8 bro G8 ada Cakram nih Kelakannya lebih manis kan Tuh G8 Mantap Terus ini Carbon Kevlar Kevlar Atau sticker yang ini Kevlar juga Kevlar Kevlar Dari Handle ya Handle pintu Door handle-nya Kevlar Terus ada sticker Kalo kalian temen-temen lihat Kevlar Nah ini yang paling mencolok lagi Di bagian belakang nih Spoiler-nya nih Yes Racing coy Nah Untuk spoiler-nya Kevlar ya Kevlar juga Betul Kevlar Terus Di bagian belakang kalo temen-temen lihat Ada lagi yang Paling keliatan Apa yang paling keliatan bro The Javu Motor Tuh Oke Ini udah Kita lihat lagi Ini bagian belakang Kevlar Kevlar Terus Ada toeing ya Toing Acessory Terus Untuk Kenal pot-nya nih Kenal pot-nya Kenal pot-nya Kenal pot-nya pakai HKS Original juga Kenapa? In Japan Dia silent high power Oh Silent high power 1% original Untuk Kenal pot-nya Kenal pot-nya Kalo kita lihat nih Ada modifikasi lagi Bagian Top lamp ya Top lamp betul Nah Top lamp-nya ini Variasi aftermarket Ehm Langsung jangisi dia Ada merek keluaran dari Aftermarket Itu dia modelnya LED bar Lihat kekinian aja sih Oh Cuma saya ambil yang tipe Warnanya kan dia ada yang smoke Ada yang clear Sama ada yang white Saya ambil ya Oh Top lamp-nya cakep Ada lagi modifikasi nih Ehm Antenanya ya Antenanya Antenanya Kaya jenis tahun muda Hahaha Biar yang punya udah tua Mobil pengennya ngerasa Kayak anak muda bro Ya Allah Yowie Mantep Nah terus Ini kan temen-temen udah lihat Di bagian exterior nih Ya kan Exteriornya tampilannya gimana menurut kalian Oke nggak Oh iya bro Ngomong-ngomong nih Mobil Ehm Temanya apa nih jenis Saya sih ngarahnya ke speed racing aja Oh speed racing ya Iya Oke espítin Serikat Um灶 Emang 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 Guys, disini gue penasaran ada stiker tulisannya nih. Be different. Jadi kita langsung tanya aja nih. Maksudnya apa ya? Nah, Bro, ini stiker BDF apa nih? Klub mobil kah? Atau apa? Bukan, BDF itu sebenarnya konteks ini mobil arahnya tuh beda sama yang lain gitu. Saya sedang. Jadi saya lebih senang orang yang niru modifan saya, ketimbang saya niru modifan orang. Baaaam! Cakrem! Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk melihat bagian dalam interior mobil ini. Yup. C'mon. Wah! Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton